Jadwal Proliga 2023 semakin dekat, skuad Surabaya Bin Samator kerap menjadi sorotan, termasuk Rian Masajedi sang pemandu taktik. Rian Masajedi sebagai pelatih utama Surabaya Bin Samator di Proliga 2023 persiapkan strategi yang bikin Volimania bertanya-tanya. Surabaya Bin Samator resmi menjadi salah satu tim yang berjuang di Proliga 2023 bersama Rifan Nurmulki dan skuad muda. Hadapi Proliga 2023, Surabaya Bin Samator di bawah pelatih Rian Masajedi tengah mempersiapkan strategi terbaiknya, termasuk susunan pemainnya hingga posisinya. Jelang Proliga 2023, beredar kabar perubahan posisi Ageng Wardoyo di Surabaya Bin Samator. Tim Voli Putra Surabaya Bin Samator dengan formasi yang sedikit berbeda di mana pada Livoli sebelumnya Ageng Wardoyo berposisi sebagai outside hitter dan Proliga 2023 nanti, Ageng menjadi libero Surabaya Bin Samator, tulis akun Volimania Jatim. Seperti diketahui rekan satu tim Rifan Nurmulki ini selama Livoli 2022 menempati posisi outside hitter bersama Agil Angga. Sementara terdapat perubahan jelang Proliga 2023 ini, Ageng Wardoyo sebagai libero Surabaya Bin Samator. Terjadinya perubahan ini seakan bagian dari strategi Rian Masajedi sebagai pelatih Surabaya Bin Samator di Proliga 2023. Terlepas dari itu, Ageng Wardoyo ternyata pernah menjadi seorang libero ketika Livoli 2019. Perubahan posisi Ageng Wardoyo sebagai libero Surabaya Bin Samator membuat penasaran penggemar voli Proliga 2023. Di balik itu semua ada sosok Rifan Nurmulki yang dikenal sebagai pemain voli senior Surabaya Bin Samator yang akan berlaga di Proliga 2023. Dengan segudang pengalamannya, wajar jika Rifan Nurmulki menjadi teladan bagi pemain muda Surabaya Bin Samator. Terlebih dalam ajang Proliga 2023, Surabaya Bin Samator akan mengandalkan pemain muda. Sosok pemain muda Surabaya Bin Samator yang terlihat menikmati permainan satu tim dengan Rifan Nurmulki adalah Ageng Wardoyo. Pemain Surabaya Bin Samator yang berusia 20 tahunan dikenal sebagai sosok pevoli muda yang telah menghabiskan kontrak dengan klub luar negeri selama dua musim. Ageng Wardoyo mendudusi posisi offside hitter saat membela tim membela Horvakan Sport Cultural Club, tim bola voli asal UEA. Ageng Wardoyo bermain bersama tim Horvakan Sport Cultural Club selama musim 2020 break 2023 dan 2021 break 2022. Usai kembali ke Indonesia, pemain voli dengan tinggi badan 189 cm tersebut telah membela Surabaya Bin Samator. Jakarta Stin Bin merupakan tim baru dari sektor putra Proliga 2023. Jakarta Stin Bin baru akan menjalani debut perdananya di Proliga 2023 mendatang. Meski datang dengan status tim debutan, kesempatan Jakarta Stin Bin untuk meraih gelar juara Proliga 2023 terbuka. Hal ini tidak lepas dari daftar pemain Jakarta Stin Bin yang akan diturunkan pada Proliga 2023 nanti. Termasuk dua pemain Jakarta Stin Bin yang akan berlaga bersama di Proliga 2023. Faktor tersebut adalah karena pemain Jakarta Stin Bin adalah Rosaline Pencev dan Isaac Santos. Rosaline Pencev merupakan pemain voli profesional yang lahir pada 11 Desember 1994 silam. Diketahui Rosaline Pencev merupakan pemain yang memiliki tubuh jangkung, mencapai 202 cm. Dengan postur tubuh itu, Rosaline Pencev memiliki jangkauan spike mencapai 363 cm dan blok 340 cm. Dari hal tersebut, maka kemampuan Rosaline Pencev dalam bermain bola voli tidak perlu diragukan lagi. Pemain tersebut juga diakini dapat memberikan dampak positif bagi Jakarta Stin Bin di Proliga 2023. Selain Pencev, satu lagi pemain asing Jakarta Stin Bin yaitu monster asal negeri Samba dan juga pemain aktif yaitu Isaac Santos. Bagi Volimania nama sekaliber Isaac Santos tentu tak asing, karena kontribusinya di tim Nas dan tim yang dibela selalu membuahkan hasil yang positif. Maka tidak heran, jika Jakarta Stin Bin digadang-gadang memiliki peluang besar untuk meraih juara Proliga 2023. Meski belum dikabarkan secara resmi oleh klub, namun kedua pemain kelas dunia tersebut terlihat sudah berada di Indonesia dan sedang menjalankan makan malam bersama pemain Jakarta Stin Bin yang lain. Itu terlihat dari unggahan terbaru dari Jason Nathanael Kilanta yang membagikan kehangatan sambutan kedua pemain tersebut. Sekali lagi, meski Jakarta Stin Bin berstatus klub baru di gelaran Proliga 2023 ini tak bias dikatakan mereka adalah tim yang tak akan memberikan ancaman. Dilihat dari kedalaman squad yang ngeri dan berisikan monster voli muda tanah air. Mari kita tunggu dan nantikan kejutan apa yang akan mereka tebar di Proliga 2023 kali ini. Kudus Sukun Bada menatap Proliga 2023 dengan mempertahankan sejumlah pilar dari musim lalu. Tim asal Jawa Tengah itu juga sudah mengamankan jasa Hamish Hazelden, Australia, dan Gabriel Molina, Brazil, untuk slot pemain impor. Kudus Sukun Bada menutup debutnya dalam Proliga 2022 dengan finis kelima dengan catatan 2 kemenangan dari 10 laga. Upaya perbaikan jelas bakal dilakukan Kudus Sukun Bada demi mendapat hasil lebih baik dalam Proliga 2023. Terlebih kompetisi kategori putra kedatangan 2 tim baru. Menghadapi Proliga 2023, Kudus Sukun Bada masih mempertahankan sejumlah pilarnya. Hal itu terlihat dari daftar 7 pemain yang telah didaftarkan per 14 Desember 2022 lalu. Dari 7 pemain itu, 6 di antaranya adalah anggota tim Kudus Sukun Bada pada Proliga 2022 termasuk Aji Maulana dan Viko Zulfan Aditya yang sama-sama seorang setter. Sedangkan satu sosok anyar dalam tim adalah Bastian Tamtomo Putra yang pada musim lalu jadi libero tim Palembang Bang Sumselbabel. Kudus Sukun Bada pun telah merekrut dua pemain impor, yakni Hamish Hazelden asal Australia dan Gabriel Molina dari Brazil. Akan tetapi, Hamish Hazelden dan Gabriel Molina sama-sama belum didaftarkan pada 14 Desember 2022 lalu. Sementara itu, Kudus Sukun Bada bakal mengarungi Proliga 2023 dengan kepala pelatih anyar. Sosok yang dimaksud adalah Ibarzjah Janu Cahyono. Ibarzjah Janu Cahyono sebelumnya begitu lekat dengan klub Voli Surabaya Samator dan sudah berada di sana selama 24 tahun hingga akhirnya berpisah pada 2022 lalu. Berikut daftar pemain Kudus Sukun Bada yang sudah didaftarkan untuk Proliga 2023. 1. Fiko Zulfan Aditya, setter 2. Adetri Ulianto, midle bloker 3. Muhammad Saiful Anwar, libero 4. Rifki Ferdianto, oposite 5. Muhammad Syahril Amri, midle bloker 6. Bastian Tamtomo Putra, libero 7. Haji Maulana, setter Kepala pelatih, Ibarzjah Janu Cahyono Sesuai ketentuan, seluruh tim kontestan Proliga 2023 dapat mendaftarkan 18 pemain, maksimal 2 pemain asing, untuk mengarungi kompetisi. Daftar 18 pemain tersebut bisa dilengkapi hingga sehari sebelum seri perdana Proliga 2023 bergulir di Gorsabi Lulungan, Bandung pada 5 Januari mendatang. Sementara itu, tim kontestan baru bisa mengganti komposisi pemainnya sebelum putaran kedua bergulir di Gresik pada 2 hingga 5 Februari nanti. Setiap tim diberi 3 kuota pergantian pemain dengan rincian 2 slot untuk pemain lokal dan satu lainnya untuk pemain asing. Jika sebuah tim mempertahankan 2 pemain asing yang ada, maka slot pergantiannya bisa digunakan untuk mengganti pemain lokal.